Halo semuanya, pada video kali ini saya kedatangan satu harddisk eksternal dari Osmos yaitu Slim Plus dengan kapasitas 500GB. Berbicara soal performa, katanya harddisk ini punya kecepatan transfer data yang tinggi. Mungkin selain awet dan aman dalam menyimpan data, harganya pun terjangkau untuk teman-teman semua. Harddisk eksternal atau portable ini tentu cocok buat kamu yang ingin menyimpan data dengan kapasitas besar, keamanan penting, dan secara mudah hanya memasukkan USB ke PC atau laptop saja. Nah menariknya, harddisk ini mendukung juga untuk penyimpanan data dari smartphone kalian. Keren banget. So, sebelum kita tes, kita unboxing dulu dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, jika sudah, mari kita bahas. Untuk Osmos Slim Plus, disini saya pilih warna merah dan sebenarnya banyak juga pilihan lain, semisal warna hitam, biru, dan silver. Harddisk ini dapat digunakan atau mendukung Windows 7 ke atas dan macOS 10 sampai versi terbaru. Sedangkan untuk USB-nya menggunakan 3.0 yang mendukung juga versi 2.0. Oke, untuk perlengkapannya, disini ada buku panduan, berikut kartu garansi, lalu ada harddisk, dan ada satu buah USB dengan panjang 45 cm. Untuk casing harddisk-nya sendiri, materialnya ini berbahan plastik dan material aluminium pada bagian atasnya. Menariknya, harddisk ini punya ketebalan 1 cm dengan panjang 11 cm dan lebar 7,5 cm. Selain ramping dan simple dibawa kemana saja, beratnya pun ringan yaitu cuma 125 gram saja. Nah lanjut, sekarang kita sembuhkan harddisk ini ke PC, dan nanti lampu indikator akan menyala yang artinya harddisk sudah terbaca di PC kita. Oke, disini untuk kapasitas bersihnya dari 500GB, yaitu 465 atau 464 yang terpotong 1GB untuk sistem. Sedangkan di dalamnya, disini masih kosong dan tidak ada file atau folder apapun. Oke, selanjutnya kita tutup dan buka aplikasi CrystalDiskMark. Nah, untuk tes con-nya kita pilih 5, lalu untuk tes edge kita pertengahan di 1GB, lalu kita pilih penyimpanan harddisk, dan tes unit-nya pilih MB per second. Selanjutnya jika sudah, kita mulai all untuk pengecekan. Oke, di tahap ini kita percepat saja. Nah, dan untuk hasilnya, disini untuk membacanya dapat 36 MB per second, lalu kecepatan tulisnya dapat 32 MB per second. Oke, disini kita tes. Saya ada game PC, dimana kapasitasnya itu sekitar 8GB. Nah, kita coba copy file dan paste ke harddisk ini, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan saat penyalinan data ini. Oke, kita mulai, dan kita sedikit percepat untuk prosesnya ini. Oke, ini sudah selesai, dan ternyata di kecepatan membaca 30 MB per second, harddisk ini mampu berjalan sekitar waktu 4 menit untuk size 8GB. Gimana teman-teman, sudah terbilang cepat? Ada satu hal lagi yang wajib saya sampaikan, dimana jika teman-teman ingin memindahkan file dari handphone, pastikan kalian siapkan penengkapan OTG atau on the go kayak gini. Selanjutnya tinggal lakukan pemindahan dengan sangat mudah. Terima kasih telah menonton! So, semenjak period ini dibuat, Osmos Slim Plus dibandol dengan harga sekitar Rp 300.000. Dan disini tersedia varian warna merah, hitam, biru, dan silver. Lalu menariknya, Osmos memberikan masa garansi 2 tahun untuk produknya ini. Jadi kalau misalkan ada rusak atau error sebelum waktu tersebut, teman-teman tinggal hubungi aja ke toko alamat resminya. Oke, untuk alamat pembelian, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Dan disini kalian akan dapat satu post untuk menyimpan harddisk supaya aman dan nyaman. Nah, sebelum saya pamit, pastikan teman-teman sudah like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Thank you! Sub indo by broth3rmax